1 menit emas bagaimana 1 menit emas itu? jemaah sekalian, dalam 1 menit anda boleh percaya perkataan saya dan pakai stopwatch, dihitung 60 detik saja dalam 1 menit jemaah sekalian anda bisa beristighfar dengan Allah 100 kali 1 menit astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah anda hitung 60 menit, itu bisa 100 kali apakah anda sadar bahwasannya istighfar 1 kali saya sudah bisa mengampuni dosa anda 70 tahun bisa dosa anda 100 tahun diampuni dengan 1 istighfar bagaimana dengan 100 istighfar? sederhana 1 menit jemaah sekalian, dengan 1 menit, anda bisa memberatkan timbangan anda pada hari kiamat bukankah kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani alal lisan fakilatani filmizan, habibatani al-rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallah il-azim dua kalimat yang ringan di lidah berat di timbangan pada hari kiamat dan dicintai oleh Allah bayangin nih, kita dapat timbangan berat hari kiamat dan dicintai oleh Allah dapat cintanya Allah bukan cinta raja bukan cinta manusia cinta segala pencipta segala sesuatunya hanya dengan mengucapkan kata Nabi subhanallah wa bihamdi subhanallah il-azim coba jemaah sekalian praktekkan 1 menit pakai stopwatch sekali lagi anda bisa minimal mengucapkan itu 40 kali subhanallah bihamdi subhanallah il-azim subhanallah bihamdi subhanallah il-azim 40 kali dalam 1 menit berarti anda sudah beratkan timbangan anda 40 ya beban tambah berat timbangan hari kiamat dan mengundang 40 cintanya Allah 1 menit 1 menit jemaah sekalian anda bisa manen harta karunnya surga kata Nabi s.a.w. la hawla wa la hawla wa la quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah mengucapkan la hawla wa la quwata illa billah sekali itu adalah harta karunnya surga kalau anda hitung 1 menit anda bisa ucapkan 30 sampai 40 kali jemaah sekalian 1 menit 1 menit itu seperti anda keluar dari masjid ini menuju ke motor anda di luar atau kendaraan anda anda sudah bisa ucapkan 30 sampai 40 kali untuk mendapatkan harta karunnya surga 1 menit jemaah sekalian anda bisa mendapatkan lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya kata Nabi s.a.w. li'an akul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha inna allah wallahu akbar ahabu iliyya minat dunia maafiha saya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha inna allah wallahu akbar lebih baik untuk saya daripada daripada dunia dan seluruh isinya bayangin nih kalau 1 menit anda bisa ucapkan subhanallah alhamdulillah walau ilaha inna allah itu 40 kali juga jemaah sekalian 30 tidak usah 40 kali 10 kali tapi setiap subhanallah alhamdulillah walau ilaha inna allah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya kalau 10 kali 10 kali 1 menit aja dengan 1 menit jemaah sekalian anda bisa mengundang rahmatnya Allah ratusan kali baca salawat pada nabi sallallahu alaihi sallam Allah ma salli ala muhammad Allah ma salli ala muhammad Allah ma salli ala muhammad anda kalau baca seperti ini dalam 1 menit bisa 100 kali sama dengan astagfirullah tadi Allah ma salli ala muhammad Allah ma salli ala muhammad apakah anda tahu dengan memberikan salawat pada nabi 1 kali anda akan dapat 10 kali salam dari Allah apa salamnya Allah tambahan rahmat diberkai hidupnya di mudahin rezekinya di mudahin urusannya kata nabi sallallahu alaihi maratan salallahu biha asyara siapa yang salam kepada saya satu kali Allah akan kasih balas 10 kali dari Allah rahmat Allah kasih itu luar biasa jadi kalau kita baca dapat itu 10 kali kalau kita baca 100 jemaah sekalian kita baca Allah ma salli ala muhammad Allah ma salli ala muhammad Allah ma salli ala muhammad itu kita dapat kalau dalam 1 menit 100 kali berarti anda punya 1000 kali rahmat dari Allah dalam 1 menit dalam 1 menit jemaah sekalian anda bisa memperpanjang umur anda dan anda bisa meluaskan rezeki anda mau gampang 1 menit silat rahim telpon kerabat telpon orang tua telpon paman telpon tante telpon ponakan assalamualaikum apa kabar baik niat silat rahim 1 menit pakai stopwatch matikan setelah itu sudah dipanjangkan umur anda karena nabi salli ala muhammad mengatakan siapa yang ingin dipanjangkan umurnya diluaskan rezekinya maka dia melanjutkan hubungan silat rahim apa salahnya setiap pagi kalau mau bangun atau bangun tidur telpon orang tua telpon sodara telpon ponakan anak istri siapa saja silat rahim yang punya hubungan kerabat satu menit bisa dipanjangkan umur bisa diluaskan rezeki ini luar biasa banyak sekali dan ini contoh-contoh saja berapa banyak hal yang kita bisa maksimalkan jemaah sekalian demi Allah kita terlalu banyak buang-buang waktu menit-menit ini luar biasa anda dengan satu menit juga jemaah sekalian itu bisa membaca saya jamin anda sepuluh kali sepuluh kali apa kata Nabi SAW siapa membaca sepuluh kali dalam satu hari Allah bangunkan baginya istana di surga satu menit apa itu satu menit gitu selamat menit selamat menit